Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Kamis pagi kembali menjalani vaksinasi tahap kedua setelah sebelumnya menjalani vaksin tahap pertama pada tanggal 14 Januari lalu. Selain itu vaksinasi tahap kedua ini juga dilakukan oleh Forkopinda, Organisasi, Profesi, serta Tokoh Masyarakat Lingkup, Pemprov NTB. Pemberian vaksinasi tahap kedua ini juga diberikan kepada Forkopinda, Organisasi, Profesi, dan Tokoh Masyarakat di Provinsi NTB. Pemberian vaksin COVID-19 tahap kedua ini diberikan setelah 14 hari dari pemberian tahap 1 tanggal 14 Januari 2021. Usai menjalani vaksinasi Gubernur NTB, Zulkifli Masyar mengatakan pemberian vaksinasi ungkapnya berjalan lancar dan berharap pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini bisa mengurangi isu-isu tidak benar di tengah masyarakat tentang pemberian vaksin tersebut. Gubernur juga mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, serta menghindari kerumunan. Penyelenggaraan vaksinasi yang kedua berjalan lancar ya dan mudah-mudahan ini bisa mengurangi berita-berita yang menyebar bahwa setelah disuntik vaksin ada yang meninggal, ada yang menggelepar dan lain-lain. Rupanya banyak horror story. Dan tentu ini bukan berarti kalau sudah disuntik vaksinasi atau sudah mengalami vaksinasi, kemudian kita abai terhadap protokol kesehatan. Gubernur juga berharap dengan telah divaksinnya pejabat publik, masyarakat tidak ragu lagi untuk divaksin serta tidak cepat percaya terhadap berita-berita bohong tentang vaksin COVID-19 tersebut.